Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kamar Rasika Inilah dia Kabar Rasika hari ini Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pekalongan Menggelar simulasi pendaftaran Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Rabu 2 September 2020 Simulasi ini lebih menitikberatkan pada sekretariat dan staf KPU Agar mengetahui tugas pokok dan fungsinya Saat menghadapi partai politik dan bakal paslon yang akan mendaftar Dalam simulasi itu juga Disampaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Dan harus ditaati oleh partai politik dan pasangan calon Saat melakukan pendaftaran Selain itu, KPU juga mengimbau partai politik Atau gabungan partai politik serta pasangan calon Agar tidak membawa masa saat pendaftaran Hal tersebut sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 Termasuk surat keterangan hasil swab Bagi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Yang wajib hadir itu bakal pasangan calon dan juga partai pengusung Baik itu ketua dan sekretaris partai pengusung Kemudian ada norma baru sesuai dengan PKPU nomor 10 Bahwa bakal calon ketika mendaftarkan ke KPU Harus sudah membawa hasil swab Jika nanti hasil swabnya positif Maka calon itu tidak diperkenankan untuk hadir di pendaftaran Itu penyerahannya bisa melalui daring Atau melalui online ya Tapi yang negatif itu bisa hadir ke kantor KPU dalam penyerahannya Untuk protokol kesehatan Akan diterapkan sejak pasangan calon memasuki area kantor KPU Kabupaten Pekalongan Protokol kesehatan ini Akan terus diterapkan secara ketat Sampai proses pendaftaran selesai Dan pasangan calon meninggalkan KPU Tim Liputan Rasika TV melaporkan Ikuti terus kabar Rasika Untuk mendapatkan informasi terdepan dan terpercaya Seputar Pekalongan dan sekitarnya Saya Diva Jana Sampai jumpa di kabar Rasika berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb